...dapat ancaman teror bom. Sebuah pesan singkat dari nomor yang tidak dikenali menyebutkan kantor cabang BRI Garut sudah diberi kado C4 atau bom yang akan meledak pada hari Rabu siang pukul setengah 12. Pengirim pesan mengancam akan meledakan bom jenis C4 pada pukul 11 lebih 30 menit. Sontang ancaman ini membuat karyawan dan nasabah bang terkejut serta berhamburan keluar gedung. Petugas kepolisian yang dapat segera menggosongkan lokasi dan memasang garis polisi. Sementara itu, tim Gegana Polda Jawa Barat yang datang Rabu sore mengisim seluruh ruangan dan halaman gedung. Polisi mencari keberadaan bahan peledak yang disebutkan dalam pesan singkat. Namun polisi tidak menemukan benda-benda yang mencurigakan. Yang baru datang tadi setengah jam lalu, langsung melakukan akan menjadi tukup uksinya. Alhamdulillah untuk wilayah sini dinyatakan bir dan aman. Masyarakat juga tidak usah khawatir dan was-was atas ancaman tersebut. Ada pencari yang mencurigakan tidak ditemukan. Untuk sementara tidak ditemukan. Namun demikian, tetap antisipasi. Antisipasi akan adanya ancaman tersebut. Polisi pun berusaha melacak pelaku teror melalui nomor yang digunakan untuk mengirim pesan. Deden Rahardian, Kabupaten Gantung.